You can feel yourself, not as a stranger in the world, but you can begin to feel your own existence. Akhirnya TV series kesukaan saya, favorit saya yaitu Love, Death and Robot season 3 sudah keluar juga akhirnya ya. Dan sebenarnya ini adalah season yang tidak dinanti-nantikan juga sebenarnya karena sesuai dengan genrenya ya, series ini adalah sebuah antologi karena itu di setiap episodenya itu ceritanya beda-beda dan ketika satu episode selesai maka selesai sudahlah ceritanya. Walaupun demikian, tapi hadirnya season ini juga surprise dan tentu saja sangat menyenangkan ya. Dan series ini bisa juga sebagai pemanasan sebelum kita menyebut series Black Mirror yang akan tayang dalam beberapa saatnya akan datang juga. Bisa dibilang ini adalah versi ringan dari Black Mirror ya, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview semua episode dari season ketiga ini dari episode satu sampai episode yang kesembilan. Oh iya, dan pada kesempatan ini saya hanya akan mereviewnya secara lebih singkat daripada biasanya karena banyak juga ya kalau mereview semuanya secara detail. Karena itu saya akan lebih mempersingkatnya dan hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja. Selain itu nanti bagian akhir juga saya akan memberikan part khusus bagi yang ingin mendengarkan spoiler di dalamnya. Oke mari kita mulai. Oke cerita yang pertama merupakan judulnya itu Three Robots. Three Robots ini juga muncul di season satu ya, jadi ini adalah episode pertama yang merupakan sequel dari episode-episode yang sebelumnya. Meskipun ini antologi, namun sepertinya karena banyak yang menyukai episode yang ini, maka dibuat sequelnya. Jadi ceritanya ini masih melanjutkan cerita pada season satu yaitu petualangan tiga orang robot dalam mengeksplorasi dunia yang telah hancur akibat mungkin perang nuklir atau segala macam ya. Dan disini kita bisa melihat bagaimana sebuah kehancuran dunia dari perspektif yang lain. Kalau biasanya kan perspektifnya itu perspektif manusianya ya. Sekarang kita melihat bagaimana perspektif tiga orang robot yang tersisa setelah adanya perang. Dan kalau kita lihat dari kluk-kluknya itu sepertinya perang yang terjadi adalah perang antara robot dan manusia seperti di film Terminator. Seperti itu. Kita juga bisa melihat kluk-klunya, sisa-sisanya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan gambaran betapa kejamnya perang antara manusia dan robot itu dari reruntuhannya. Dari flashback-flashback yang diceritakan oleh sang robot yang berbentuk piramid itu ya. Dan akhirnya pada bagian akhir cerita mereka melihat bagaimana caranya manusia pada akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Bagaimana caranya makanya nonton saja videonya atau lihat di bagian spoiler nanti di belakang. Baik, cerita di episode kedua ini bercerita mengenai petualangan sekelompok petualang laut yang ingin berburu, sebenarnya ingin berburu ikan hiu. Tetapi di tengah perjalanan itu dia diserang oleh monster kepiting. Nah, monster kepiting ini ternyata dapat berkomunikasi dengan salah satu orang di atas kapal tersebut. Dan permintaannya adalah dia ingin diantar ke sebuah pulau tempat orang-orang banyak penduduknya padat ya. Kalau tidak dia akan dimakan semuanya seisi kapal itu. Nah, jadi konfliknya adalah bagaimana strategi orang di kapal ini untuk membuat monster itu bisa menjauh dari pulau yang dia inginkan. Tetapi juga bisa selamat dari ancaman dari si monster. Ya, seperti itu saja yang bisa saya ceritakan karena nanti bisa jadi spoiler. Dan di sini apa ya nuansanya itu, nuansa-nuansa kayak cerita bajak laut, kayak Pirate of the Caribbean, Percy Jackson, sepanjang itulah ya. Ada unsur fantasinya juga, horornya juga ada. Pokoknya serulah. Kemudian yang ketiga ini adalah The Very Pulse of the Machine. Oke, cerita yang ketiga ini menceritakan tentang seorang astronot yang pergi menjelajah ke sebuah planet. Tetapi tiba-tiba dia ingin iseng pergi melewati batas penjelajahan. Tapi akhirnya karena itu juga dia mengalami kecelakaan dan harus berusaha pulang ke pangkalannya. Nah, sayangnya teman separtnernya itu dia tewas dalam kecelakaan tersebut. Nah, cerita ini adalah menceritakan bagaimana perjuangan dia dengan oksigen yang terbatas harus pergi ke pangkalannya. Jaraknya cukup jauh, puluhan kilometer ya, saya lupa juga detailnya. Nah, terus di tengah perjalan itu karena oksigennya habis, dia harus menggunakan apa istilahnya? Obat penenang ya, seperti narkoba semacam itu. Nah, di tengah perjalanan itu dia mengalami hasil halusinasi dan kita sudah tidak bisa lagi sih membedakan yang mana nyata dan mana real. Dan apa ya, kesan saya saat menonton film ini, saya sangat bingung juga ini sebenarnya nyata atau mimpi atau bagaimana. Dan yang paling mengejutkan adalah kalau kita melihat akhirnya, kita juga apa ya, sangat terkejut lah pokoknya ya. Cerita yang selanjutnya ini, enggak unik-unik ya, karena dia bukan kartun, bukan juga manusia asli, bukan live action. Tapi dia kayak bentuk mainan ya, judulnya adalah Night of the Mini Dead. Jadi, ini pelesetan dari Night of the Dead ya, sepertinya. Karena ceritanya itu sama ya, jadi tentang suatu dunia atau bumi yang tiba-tiba diserang oleh zombie. Jadi, kita melihat bagaimana penyerangan zombie ini dari perspektif kecil ya, karena kita seolah-olah melihat mainan. Kita perspektifnya kayak melihat dari atas gitu loh. Kayak Lego tetapi lebih kecil ya. Nah, jadi juga stylenya itu di fast forward ya, atau kecepatannya itu kayak di tiga kali atau empat kali ya. sehingga suara-suara ini kecil-kecil seperti itu ya kemudian ya pokoknya kayak kita melihat sebuah film tapi kita percepat gitu sebenarnya jalan ceritanya sama aja sih kayak film zombie yang biasanya yaitu ada zombie yang menyerang kemudian kotanya hancur akhirnya dibom nuklir dan akhirnya manusia bisa ada yang selamat dan pada akhirnya itu yang sangat membagongkan tapi ya sangat menarik kita melihat cerita zombie tapi dengan rasa yang berbeda kayak lucu lucu ya sebenarnya ini serem tapi lucu oke cerita yang selanjutnya ini bercerita mengenai seorang pasukan tentara yang ditugaskan untuk sepertinya menyelamatkan kalau bukan dia pergi menjelajah ya suatu daerah yang diserang oleh makhluk misterius nah ternyata makhluk misterius itu adalah seekor atau sebuah robot beruang yang sangat-sangat canggih dengan senjata yang sangat mematikan seperti itu jadi ceritanya itu sangat sadis ya penuh dengan darah penggal-memenggal dan seperti itu intinya adalah bagaimana orang pasukan ini melawan si sang robot tersebut dan disini kesan saya adalah bagaimana teknologi yang diciptakan manusia itu bisa melawan balik kepada manusia awalnya kan diciptakan untuk militer ya tapi akhirnya menyerang balik nah The Swarm ini cerita selanjutnya yang menceritakan ini kalau saya lihat kesan saya itu seperti menonton film Avatar ya bukan Avatar The Legend of Aang tapi Avatar yang apa namanya makhluk berwarna biru itu loh film yang beberapa saat lagi akan ada sequelnya oke jadi ceritanya ada sebuah mungkin planet atau sebuah tempat di ruang kasa yang punya makhluk yang bernama The Swarm yaitu makhluk yang terorganisir jadi dia punya ratu yang bisa mengendalikan bawahan-bawahan itu secara terstruktur terorganisasi dengan rapi ada tentaranya ada pekerjanya semuanya itu dikendalikan oleh sang ratu jadi tidak ada yang namanya pembangkangan pikirannya sendiri kayak sebuah robot lah ya tapi ini dia organik seperti itu nah ini nih yang ingin diambil oleh tokoh utama dalam cerita ini diambil DNA nya untuk bisa direplikasi ke tempat manusia jadi dia ingin menciptakan juga makhluk kayak The Swarm untuk dijadikan budak di dunia manusia atau di planet bumi disini juga tidak diceritakan sih apakah bumi itu sudah hilang atau tidak nah konfliknya adalah bagaimana cara mengambil DNA nya The Swarm ini dia dibantu oleh seorang manusia lain juga yang juga tinggal di sekitar situ sepertinya di awal tidak diceritakan ya tapi di akhir diceritakan dia sebenarnya siapa dan kesan saya melihat film ini adalah bagaimana rakusnya manusia ingin sifat penjajahannya manusia itu sangat rakus ya sampai-sampai dia ingin menghalalkan segala cara bahkan ingin memperbudak makhluk lain ini sisi gelap manusia ya kemudian Mason's Rat ceritanya adalah sederhana saja jadi di sebuah peternakan itu ada banyak tikus kemudian peternak ini ingin membasmi tikus tersebut sederhana ya tapi ternyata tikus ini sudah berevolusi jadi dia mempunyai kemampuan untuk berdiri, berjalan, menggunakan senjata kayak panah-panah kecil seperti itu pokoknya sudah mempunyai kecerdasan seperti itu nah untuk melawannya peternak ini memanggil jasa pembasmi serangga atau pembasmi tikus yang menggunakan robot nah disini konfliknya adalah bagaimana peternak tersebut melawan tikus-tikus tersebut cukup seru sih pertarungannya jadi dia sempat beberapa kali gonta-ganti robot untuk mengalahkan tikus tersebut seru lah pertarungannya kita lihat ya pertarungan tikus versus robot ini dan kesan saya adalah bagaimana teknologi lagi lagi-lagi teknologi itu bisa berkembang dengan cerdas dan bagaimana saya juga penasaran apakah tikus di masa depan bisa berevolusi menjadi lebih cerdas dengan manusia bagaimana dengan teman-teman menanggapi teori evolusi mungkinkah tikus seperti itu di masa depan ya oke silahkan sampaikan cerita selanjutnya ini lagi-lagi tentang pasukan tentara ya sepertinya season 3 ini banyak ini ya pasukan tentara ya sepertinya penulisnya atau pembuat filmnya secara keseluruhan suka dengan tema-tema army seperti itu ya nah pasukan tentara ini sedang pergi ke sebuah padang pasir untuk menyelamatkan seorang sandra yang ditawan oleh sekelompok penjahat lah seperti itu ya nah penjahat itu masuk ke dalam gua bersama sandranya dan tentara ini mengikutinya ke dalam nah ketika dia masuk ternyata sandra dan penjahat itu sudah mati menjadi tulang belulang dan ternyata di dalam gua tersebut ada makhluk kayak robot kayak apa ya kayak robot laba-laba yang memakan manusia dengan cepat dalam satu menit bahkan kurang itu manusia bisa menjadi tulang belulang oke jadi konfliknya adalah bagaimana mereka bisa keluar dari gua itu dengan selamat itu saja sih kalau saya lihat sih disini mereka lagi sial saja ya padahal rencananya kan mereka ingin menyelamatkan ya malah dia yang sial jadi cerita yang terakhir ini menurut saya adalah yang paling absurd ya jadi ceritanya itu ada pasukan tentara lagi yang pergi ke sebuah pedalaman sepertinya untuk berburu makhluk yang suka menari nah uniknya kenapa mereka diburu karena makhluk yang suka menari ini bisa menghasilkan perhiasan atau emas ya pokoknya harta karun seperti itu ketika dia menari tubuhnya itu bisa mengeluarkan barang-barang berharga kayak emas ketika diserang si penari ini ya jadi ini jadi teringat film ini ya kakak yang desa penari oh iya ya kayak seperti itu ya ini mungkin bisa diganti judulnya menjadi apa namanya tentara di desa penari kali ya oke jadi si penari ini tentu saja melakukan perlawanan dia memiliki kekuatan jeritan yang sangat kuat sehingga bisa membuat orang yang mendengar jeritannya itu menjadi gila dan sampai mati oke nah ada salah satu tokohnya itu yang ternyata sepertinya dia ini tuli ya sehingga dia tidak mendengarkan jeritannya sehingga dia bisa dengan enteng saja bisa mendekati si penari ini nah setelah dia mendekati si penari ini akhirnya dia bisa mendapatkan emasnya yang diinginkan tetapi dengan konsekuensi harus membunuh si penari ini nah tapi tidak sampai situ ceritanya akan ada kejutan-kejutan yang lainnya silahkan disimak saja oke sekarang kita masuk ke bagian spoiler ya jadi mulai dari sini teman-teman yang tidak ingin spoiler silahkan di close saja videonya oke kita mulai dari spoiler yang pertama yang tentang 3 robot untuk yang 3 robot spoilernya itu adalah ternyata dimanusiakan bisa akhirnya menyelamatkan diri ke planet lain menemukan planet baru dan membuat penjelajahan baru di Mars nah ternyata di ending itu diperlihatkan bahwa yang selamat sampai ke Mars itu adalah seekor kucing dan dia menceritakan di akhir mengatakan bahwa kamu pikir kamu akan bertemu Elon Musk ini referensinya ke Elon Musk yang memberi ke Mars ya tuh kemudian spoiler yang kedua itu endingnya adalah ternyata hanya satu yang selamat yaitu orang yang ingin menyelamatkan pulau yang ingin dituju oleh si monster kepiting jadi sebelumnya diadakan voting siapa nih yang mau menyelamatkan warga siapa yang ingin mengorbankan warga siapa yang ingin membawa kepiting ini ke pulau terpencil nah ternyata semua orang yang lain itu ingin mengorbankan warga pulau nah akhirnya setelah pertarungan dengan dengan berbagai intriknya yang selamat adalah satu-satunya orang yang ingin membawa kepiting ini ke pulau terpencil ya happy ending ya untuk yang astronot itu endingnya adalah endingnya adalah dia akhirnya menyatu dengan planet emang aneh sih agak aneh agak bukan film biasa yang tidak bisa dipakai nalar ini mungkin yang tahu silahkan disampaikan mungkin yang tahu silahkan disampaikan oke kemudian untuk ending night of the mini dead itu endingnya adalah tadi kan mini ya kita melihat kejadian zombie versi mini di akhirnya itu kita diperlihatkan semakin menjauh jadi bumi jadi kita itu kameranya itu semakin menjauh dari bumi semakin menjauh akhirnya kita melihat galaksi di bimbang sakti dan pada akhirnya bumi itu hancur dengan suara kentut perut begitu saja ya ini sangat absurd juga sih kemudian untuk ending perlawanan dengan monster beruang itu semuanya ujung-ujungnya mati juga mereka mengalahkan berluang tersebut tetapi ketika berluang tersebut meninggal ternyata atau mati atau hancur ada programnya yang mengeluarkan bom yang bisa menghancurkan satu gunung wah akhirnya semuanya mati sedih juga sih jadi perjuangan mereka sia-sia oke kemudian the swamp endingnya itu ternyata partnernya si manusia ini adalah anteknya dari si the swamp ini jadi dia menjebak si manusia ini untuk menjadi budaknya juga sih wah sangat mengerikan sih tapi dia pantas sih mendapatkannya menurut saya ya kemudian ending dari mason shred akhirnya si peternak ini melihat pertarungan ini ternyata ini ya dia teringat ini perang dunia pertama dan perang dunia kedua dia melihat perspektifnya itu dari situ robot melawan tikus terus dia mengatakan wah ternyata ini menjadi perang dunia dan saya tersadar banyak juga korbannya tikus-tikusnya banyak jadi korban dan ya membuktikan bahwa perang itu baik menang maupun kalah itu tidak ada yang tidak ada yang ini tidak ada yang untung lah sama-sama rugi ya biak kedua belah biak akhirnya peternak dan tikus ini berdamai dengan minum minuman dengan minum alkohol bersama-sama di pintu peternakannya ya happy ending ya berdamai jadi pesan dari episode ini adalah ya perdamaian perdamaian mari kita cinta perdamaian kemudian untuk untuk yang tentara untuk yang pasukan yang pergi ke padang pasir endingnya adalah hanya satu yang selamat tetapi dia harus mengorbankan matanya telinganya karena di dalam situ ternyata ada makhluk yang mengeluarkan semacam kekuatan yang bisa mengendalikan orang dengan suara dan penglihatan jadi dia bisa keluar dengan mengorbankan mata dan telinganya wow sangat sadis sih oke kemudian yang untuk yang cerita yang terakhir spoilernya itu akhirnya si orang tuli ini bisa mendengar karena dia bisa dengan kekuatan tentu mungkin kekuatan sang penarinya dia bisa menjadi mendengar dan bisa mendengarkan ceritan si penari ini akhirnya dia juga bisa menjadi gila dan akhirnya mati juga ya seperti itu oke jadi secara keseluruhan ya sesuai dengan temanya love, death, and robot semua cerita di episode ini mengandung ketiga unsur tersebut terutama yang tentang death sih kematian ya pelajaran yang bisa didapat diantaranya yang saya dapat itu bagaimana manusia itu sifatnya sangat rakus kemudian manusia itu bisa mengembangkan teknologi tetapi akhirnya teknologi itu yang memakan manusia juga berbalik arah seperti itu kemudian bagaimana kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja dengan orang yang sial sih itu tidak sangat random sih tidak ada kita tidak bisa mendukanya oke bagaimana menurut kalian silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan ini dia penilaian dari saya baik terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya dan silahkan juga komentar apa pendapat kamu tentang review dari saya oke tentunya boleh setuju boleh tidak ya terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati